Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Inilah kalau emak-emak kerjaannya enggak habis-habis, habis menyuci, menyapu, terus menggosok, masak, barulah marah iya anak. Eda, oe Eda, Eda, apanya si Lintadar itu datang-datang, pending kepala aku tambah, pending lagi. Ah, mana si labi-labi ini, lama kali udah keluar. Apa sih Eda, asyik menjerit aja kerja kau itu. Kayak siamang kau ku tengok lama-lama. Ah, sip babami, kayak mana orang gak menjerit. Udah berapa bulan kontraan ini belum kau bayar Eda, ha? Lima bulan udah. Ah, kau. Kasih laku waktu Eda, aku sayang, belum ada duitku ya. Sana kau, ah. Kau pegang-pegang pula aku. Kau pikir bisa lagi kau rayu, ha? Gak bisa Eda, udah telat kali ini. Eda, kalo gak ada duitmu, angkat cakimu dari rumah kontraanku ini. Biar tau kau ya Eda, masih banyak lagi orang mau kontra di sini. Kau pikir kau aja, ih, bes aku datang lagi ke sini Eda. Kalo gak ada duitmu, kuusir kau. Teriak-teriak pun aku. Taruh kau. Apalah yang bisa ku kerjakan ini, ya? Keahlianku pun gak ada. Gak ada pandeku apa-apa. Sekolah pun aku gak tamat. Cuma ngumbar aib orang aja lah aku yang bisa. Aku ada ide. Semangka goreng, enak, enak, enak dong. Eh, ada semangka goreng. Beli yuk. Yuk. Wak, beli. Iya, iya, iya. Tunggu ya. Semangka goreng, dek. Iya, Wak. Beli berapa? Dua ribu, Wak. Bentar, wawak buat, ya, dek. Iya, Wak. Kalo adek beli berapa? Dua ribu juga, ya, Wak. Bentar, ya, Wak, bikin. Wak, bikin satu. Wak, aku jual. Bentar, ya. Ya, Wak, bikin. Eh, Lin. Jualan apa itu? Semangka goreng. Eh? Ih, semangka goreng. Beli, ya, Lin. Aneh kali kau, ya. Semangka digoreng malah dibeli. Apalah enaknya coba. Pauk kau. Penasaran aku, Lin. Ayolah kita beli. Ayolah, Lin. Ayolah. Api gila kau sana. Gak usah kau libatkan aku, Marta. Wih, ya udahlah. Kalo kau gak mau. Gerot, gerot. Ada-ada aja orang jualan sekarang, ah. Semangka digorengnya. Apa enaknya itu? Kayak manalah rasanya itu, ya. Aneh dunia ini udah, aneh. Wak, beli semangka goreng satu. Bentar, ya, dek. Ini Wak, angkat dulu semangkanya, ya. Iya, enak kali nampaknya ini. Harum kali, ah. Mantap. Pakai ini dulu ya, reng. Iya, Wak. Uma, umak. Gak peli topping, ah. Bersih kali jualan uang ini. Dua ribu, dek. Hmm, mantap. Gak enak kali. Kau rasakan itu, Marta B. Yang tauan memang inilah. Udah dibilang gak enak, malah dibeli. Gak bisa dibayangkan. Kayak mana semangka goreng itu. Hmm, udah pauk-pauk orang ini memang. Timbek lah, Wak. Gak enak. Entah apa-apa yang dijual. Pauk. Mintalah udah tuh, baliin, baliin. Gak enak, loh. Namanya makanan lagi viral, dek. Belum tentu, ya, nak. Wih, nyusel aku belinya. Entah apa-apa, Wak, ini. Gak usah kalian beli, badan. Gak enak. Jasa bongkar aib keliling. Jasa bongkar aib keliling. Bu, jasa bongkar aib keliling. Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling Ya ampun Capeknya jualan Dari tadi aku keliling-keliling Gak laku Gak ada satupun yang mau beli Dari tadi aku belum buka dasar Tapi aku harus semangat Mudah-mudahan nanti ada yang beli Semoga jualanku hari ini laris Amin Jasa bongkar aib keliling Eh kak, teringat kok kakak dateng ke pesta kakak itu? Oh ala, wingi pun aku lagan kok TEDN Pewi lah Riko kok ngoralungo Kok kakak? Aku pelawes kok Walau penderbih ialah reng Pesta kerja-kerja kita rumah Kalo aku gak mau dateng kak Ehm Nggak opo jokono lah Anak kudet pesta gak dateng dia kak Ehm Oh ala Loh kai-kai Ih, jem Tai bilang sama dia Ehm Jasa bongkar aib keliling Aib apa aja ada loh Masih banyak stok ini Murah aja yuk Siapa mau beli Jasa bongkar aib keliling Eh kak, itu jualan apa ya kak? Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling Kak eh, jasa bongkar aibnya kak Murah-murah aja loh ini Ini beritanya belum pernah didengar orang loh kak Oh perat mah kok gara-gara dosa woi Iya kakak ini ada-ada aja lah Nyari pahala pun kami jarang kak Malah nambahin dosa Hmm Silang langsa aja dahinmu ye Daya ken aib-aib Yuuuuh Jasa bongkar aib keliling Iya, cek naskulah Entah kok kari Aneh-aneh aja sekarang orang ya kak ya Hmm Oh gemplung Waduh nah Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling Jasa bongkar aib keliling. Hei, Risma Asibuan. Apa yang kau jual itu? Sini kau dulu. Ini lho, Wak. Aku jual jasa bongkar aib keliling. Iya, iya, iya. Bisa pula aib orang kau perjual belikan. Yang gak adanya lagi otakmu. Cumanalah, Wak. Faktor ekonomi. Mau buka warung aku gak ada modal. Mau jual makanan pun gak ada keahlian. Ya, jualan aib orang lah. Jualan aku dulu ya, Wak. Eh, tunggu dulu. Bagurung, mau pergi aja kau. Jangan sampai kau jual aibku, ya. Sempat kau jual, ku minta royalti samamu. Ih, gak ada pun menariknya aib, Wak. Belah, si babawi. Kau bilang gak menarik aibku. Ada-ada aja orang jualan sekarang. Ekstrim kali, ah. Memang di kampung ini banyak kali orang menggosip. Lancar gak dia jualan kayak gitu, ya. Apa ku bikin warung ku kayak gitu? Hah? Menurut klan, kita bikin. Ah, diam aja klan. Bodok ya klan ini. Bewir, berem-berem, jawer, hayam. Panen coklat, kopi, siu, siu. Atuh. Ih, susah pisan. Eh. Ayo dibeli, jasa bongkar aib. Aibnya patent kali. Belum pernah ada yang dengar loh. Aib siapa aja ada di sini. Lengkap lagi. Ayo, jasa bongkar aibnya. Punten Terisma. Lagi jualan naona tuh. Ini teh, aku jual aib orang. Teteh mau beli. Murah aja loh aku buat. Karena dari tadi belum ada yang beli teh. Ini aibnya belum pernah ada yang dengar loh. Ih, yakin aku. Nanti kalau teteh beli aib ini, pasti teteh terkejut dengar beritanya. Soalnya ini lagi hot-hotnya teh. Aku pun jualnya sama orang tertentu loh. Oh, kalau begitu boleh atuh. Harganya berapa ya? 20 ribu aja teh. Ini Terisma. Aibnya gini teh. Tetangga teteh itu si Mawar. Ih, udah di DP duluan. Sama cowoknya. Ah, yang betul Terisma. Ih, iya loh teh. Makanya pestanya gak disini di tempat laki-laki. Biasanya kalau orang nikah, pestanya kan tempat perempuan. Iya, iya, iya. Tapi dia malu. Karena perutnya udah besar. Oh, ya ampun. Kalau ini mah, saya baru tahu atuh. Ih, kok bisa begitu ya? Hmm, ada lagi nih teh. Yang lebih hot lagi. Eh, naon Terisma. Ih, bayar dululah. Karena ini aibnya tentang si Jenap. Oh, ini atuh. Ini teh, aibnya si Jenap. Sebenarnya si Jenap itu udah punya anak. Tapi waktu itu udah cerai. Sekarang anaknya itu diasuh sama laki-laki di Pineng, Malaysia sana. Oh, jadi selama ini mah teh Jenap janda atuh? Ya iyalah, masa duda? Tapi yang saya heran mah, kenapa teh Jenap gak ngomong sama saya ya? Ya malulah dia. Itu kan aibnya. Apa ini kak? Ini kak, jasa bongkar aib keliling. Eh, enak atuh jasanya. Aku mau lah kak. Kakak mau aib siapa? Aib siapa atuh? Bilang aja, diasuh mama tau orang di kampung sini. Aib siapa ya kak? Aib kakak ajalah. Bodoh atuh, aib si Nona. Mau? Mau kak, mau kak. Bayar atuh. Ih, aib Nona mahal itu. Bayar dululah 50 ribu. Nah kak. Kalau si Nona itu anaknya yang pertama yang kerja jadi sapam, bukan anak kandungnya. Eh, jadi anak siapa atuh? Itu anak bawaan suaminya. Karena suaminya dulu selingkuh sama orang belakang. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu ceritanya atuh? Jadi, teh ini mah selama ini tau Nona seperti itu? Nggak tau aku teh. Nona siapa yang kalian bilang pun aku nggak tau. Eh, kalau ini mah udah nggak ketulungan lagi ya tuh. Udah periksakan aja lah teh. Katanya mah lagi berobat jalan. Heee... Weleh, weleh. Jualan apa aku si Risma? Jasa bongkar aib keliling. Wedeh. Banyak tenang, wedeh ah. Peluang, peluang. Hehehe. Oh, bisa ditiru lagi. Weleh. Mantep tenang. Kayak gitulah dia sekarang, ditinggal lakinya. Ya ampun. Kakak, aku maulah kak. Ini poniran. Bolehlah. Tau kakak, poniran itu kan kak. Aku dulu kak, aku tutup kak. Aku dulu kak. Aku dulu kak. Nyusul kali aku tadi beli semangka goreng Lin. Tak apa-apa. Udah awak lapar, nggak enak. Tau kali ah. Mangkanya sebelum beli, berpikir lah kau Martabe. Masa nggak bisa kau pikirkan itu semangka digoreng kayak mana rasanya. Nah salah-salah aja kau beli. Mutang-mutang viral, langsung kau beli. Ya namanya WPTT, pantang tak top. Aku kan mau coba juga loh. Lin, lapar kali perutku. Sumpah lah. Beliin aku bakso di depan sana, kenapa? Ini duetnya ya. Ih, si labi-labi ini. Memang nggak ada nyotak kau Marta. Udah kau yang lapar. Kau suruh pula aku. Kau gunakan kaki kau itu biar ada manfaatnya. Eh, sebatu rebus. Eh, sebatu rebus. Eh, sebatu rebus. Nah itu Martabe. Kau beli lah sana. Unik jualannya. Lagi viral juga itu. Ah beli ah. Wah beli. Ya. Eh, dibeli dia betul ah. Pau-pau orang ini sekarang ya. Yang jualan pun aneh. Eh, sebatu rebus deh. Satu ya. Rebus dulu ya nek. Eh, panas sekali di dalam rumahku ini ah. Mau mendidih kepala otakku. Golek-golek ajalah aku di teras ini. Panas sekali soalnya. Aduh enaknya. Dingin kali di sini. Stella ini pun kayak kimbek. Kayak mamak tir ya wak dibuatnya. Dari semalem wak minta AC sebiji aja pun gak dibeliin. Pulit kalilah kau Stella. Padahal udah jalan sama caleg deh ke Bali sana. AC sebiji pun gak cair. Cair ah. Bisa juga aku bayar kontrakan rumah sama si rentenir itu. Hei Risma. Hah? Jualan apa kau itu? Jual aib orang kak. Masih ada. Mau laku. Udah bes. Gak ada lagi. Masa cepet kali ya besnya. Ada ini kak. Ih, aibnya bandit kali. Lagi viral. Eh, mau laku. Aib siapa? Aib Mak Beti. Eh, Mak Beti. Ya Allah mau laku, mau laku. Ih, mampus ya. Sabar aku nunggunya. Eh, apa-apa. Cepet ngomong lah apa. Bayar dulu lah. Berapa? Ini agak mahal karena lagi viral. 200 ribu. Alah, 200 ribu aja kok mahal. Aku bayar untuk Mak Beti. Ya, apa aibnya Riz? Cepetlah, cepetlah. Gak sabar aku. Ih, cepetlah. Ih, tunggu. Suami Mak Beti selingkuh. Ih, mampus. Mati kok kan. Seneng kali aku Riz. Suami yang mana yang baru ini? Iya lah. Suaminya sekarang. Si Putra. Siapa lagi? Ih, mampus kok kan. Diselingkuhin juga dia kan. Eh, sama siapa selingkuhnya Riz? Sama perempuan gak beres lah. Lon. Rambutnya pirang. Bajunya seksi. Terus kan hari itu, pernah lah Bang Putra ngajak dia. Naik mobil alpat. Ikutlah mamanya sekalian. Sampai rumah Bang Putra dipermalukan orang itu dua di depan Mak Beti. Eh, Kimbe. Itu aib Stella ya. Kau bongkar pula aib keluarga aku. Kau. Kau bilang viral. Udah lama viralnya itu. Yang lain lah Riz mah. Gak betul ini, ah. Lupa aku kalau Stella anak kakak. Eh, tapi kak. Ini ada lagi aib yang lebih hot, 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 hot sekali. Apa itu Riz? Apa soal Mak Beti kan? Ih, tapi ini lebih tinggi lagi harganya. Gopek. Gopek aja kak. Eh, bayar lah kalau Gopek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, apa-apa? Mak Beti, suaminya pernah direbut dan dinikahi sama perempuan itu. Oh, waktu sama si Putra ini? Dengar dulu aku bercakap. Jangan dipotong-potong. Berarti sekarang udah kawin lagi lakinya, Riz? Ih, seneng kali aku loh. Ih, sabarlah dulu kak. Belumpun kuceritain. Iya, memang dulu suami Mak Beti itu udah kawin lagi. Ih, ditinggalkannya Mak Beti kak. Sampai dua kali kawin dia. Ih, mampus aku dengarnya ah. Sampai dua kali laki Mak Beti itu kawin lagi. Ih, kunap juga ya. Ya ampun. Eh, siapa aja Riz yang dikawini dia? Siapa aja? Kakak dengar baik-baik ya. Yang pertama, si meni. Yang kedua, kakak. Bangke kau memang Rizmah. Kau buka pula aibku ya. Kurang ajar. Balikkan duitku sini. Gak ada-gak ada kau. Kan udah ku bilang aibnya abis. Memang gak ada otak kau ya Rizmah. Balikkan duitku itu Rizmah. Rizmah. Ih, bangke nya Rizmah ini memang. Kena olah aku ah. Hilang juga tuh 700 ribu. Udah gak ada AC, panas-panas. Gak usah kau lewat sini. Gak usah kau lewat sini. Gak ada kereta kau. Jasa kawin keliling. Jasa kawin keliling. Yuk, yuk, yuk. Kawin kelilingnya yuk. Yang janda, yang gadis, yang masih punya laki pun gak apa-apa. Kita gas. Jasa kawin keliling. Gak pandang bulu. Nenek-nenek pun ku hajar ini. Eh, dek. Kawin lagi yuk. Matamu. Gak selera aku sama kau. Oke. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Beti lah. Aaaaah. Tanya sama Beti lah. Yuk, yuk. Biwi berem-berem. Jawir hayam panen cocah kopi susu. saya dulu apa kak Rp. 50.000 Aduh duitnya mana Rp. 50.000 nya? Emang tadi sih nolak ibu Udah jangkau ini lem biar aja ya? Duenya mana?